Dijatuhi sanksi pengurangan 3 poin oleh Komisi Disiplin PSSI. Sanksi ini diberikan atas kasus match fixing pada tahun 2018 saat menghadapi Madura FC. Yang tak hanya pengurangan poin, PSS Sleman juga harus membayar denda sebesar 150 juta rupiah. Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi pengurangan 3 poin untuk PSS Sleman. Sanksi tersebut diberikan atas kasus pelanggaran pada 6 November 2018 lalu. Saat itu, klub berjuluk Super Elang Jawa tersebut terlibat dalam kasus match fixing saat menghadapi Madura FC. Kasus swap tersebut kembali mencuat setelah Komisi Disiplin PSSI menggelar sidang pelanggaran disiplin pada tanggal 25 April 2024. Bahkan tidak hanya pengurangan 3 poin saja, PSS Sleman juga dikenakan denda sebesar 150 juta rupiah. Hingga saat ini, pihak PSS Sleman belum memberikan respon mengenai sanksi yang telah dikeluarkan oleh Komdis PSSI. Terima kasih telah menonton!